Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan message dari salah seorang subscriber di video ini ya, tanaman daun cincau rambat. Yang saya miliki, bagaimana cara perkembang pihakannya. Nah, saya biasa menggunakan perkembang pihakan ini secara vegetatif, yaitu dengan cara perundukan tanaman. Kemudian beliau meminta saya untuk membuatkan bagaimana tutorialnya atau cara pembuatannya. merundukan tanaman ini supaya bisa mendapatkan tanaman baru. Ini adalah cincau hijau rambat ya teman-teman. Jadi bukan cincau hijau perdu, tapi cincau hijau rambat. Proses pembuatannya juga mirip dengan daun cincau perdu. Cuma ini bentuk daunnya lebih tipis dan lebih lebar. Ini kebetulan ada dahan yang atau apa ya, sulur ya, sulur yang bisa kita buatkan ininya, perundukannya. Nanti saya akan coba buatkan tepih ditempel di sini, dengan mangkok atau botol gelas aqua di sini. Kemudian ini ada satu lagi. Oke, sekarang kita buat aja ya teman-teman. Ya, ini kita akan menggunakan gelas kukas kemasan minuman gelas. Ini adalah teh bandulan, jadi bukan aqua, tapi ukurannya sama kira-kira. Nah, ini perlu dilobangin dulu di sini dan di sini, karena nanti untuk mengikat botol ini di tali. Kemudian saya menggunakan tanah yang biasa, dicampur dengan buku kandang. Itu kelihatan. Karena memang indukannya, indukannya ini, yang ini ya, juga menggunakan tanah yang sama. Oke, sekarang kita isi dulu. Nah, ini kita udah masang bagian tanamnya di sini. Dan ini adalah sulur yang mau kita rundukkan. Ini kita buang dulu, ada di sini. Daun yang ini kita buang dulu. Kita sayat sedikit. Bukan disayat sih. Seperti di krok, di krok sedikit ya. Tapi jangan sampai putus, karena ini daun cincau hijau ini batangnya kecil. Oke, kita buang dulu aja ini. Nah, itu kita buang di sini. Seperti ini. Ini supaya aman, tanahnya kita tambahin. Ini tanahnya kita tambahin. Oke, ini adalah batang yang kita rundukan tadi, teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana beberapa hari kemudian. Nah, hari ini adalah tanggal 19 ya. 19 Mei. Nanti kita lihat seminggu ke depan. Kalau memang bagus, kita bisa potong di sini. Dan bagian ini sudah menjadi tanaman yang baru. Jangan lupa untuk disiram setiap hari ya, teman-teman. Nanti di bagian yang kita krok tadi akan tumbuh akar. Ini kita siram dulu, supaya dia lembab ya. Lalu ini juga biar cakep. Jangan lupa di bawah sini harus ada lubang supaya air itu tetap bisa keluar. Saya siapkan dua lubang ini seperti ini. Ya teman-teman, ini adalah perundukan yang saya buat beberapa waktu lalu. Ini semua masih hidup ya dan belum dipotong. Tapi ada satu yang sudah dipotong di sini. Cuman di sini. Cuman saya sayangnya tidak sempat buat videonya. Tapi ada foto-fotonya. Nanti bisa dilihat. Nah, itu akan dibawa ke Jakarta dan ditanam di sana. Kemudian ada lagi. Satu lagi. Tiga lagi malah. Kita lihat dulu. Nah, ini yang ketiga. Juga masih bagus ya teman-teman. Ini. Seperti ini. Kemudian ada lagi. Masih bagus juga. Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil. Selama saya membuat video tanaman ini. Semua foto ini adalah original. Kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP, undur diri. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom 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 Terima kasih.